Kami dari Universitas Pembangunan Pancang Budi Medan, Program Studi Agroteknologi, kami akan menjelaskan prosedur kerja pembuatan Eko-Engine. Berikut nama-nama anggota kelompok kami, Atfal Ramadhani Sulaiman, Awisuhada Arzi Arfani, Wahyu Hidayat, Resamei Sandi Sitorus. Di sini saya akan menjelaskan kala dan bahan dalam pembuatan Eko-Engine. Yang pertama itu ada pembangan, kap, pisau, telenan, jiregen, dan gendel. Untuk bahan di sini ada kulit tanas, dan kulit teruk, air, dan molase. Baiklah, di sini kami menggunakan pelakon satu, yaitu 1-1, nomor 1. Kami menggunakan 100 ml molase, kemudian ditambah dengan 100 ml dari limba, kemudian 100 ml air. Pada prosedur yang pertama, di sini kami menyiapkan kulit jeruk dan juga kulit tanah. masing-masing dari limba ini, yaitu sebanyak 1 banding 1, yaitu 50 gram kulit jeruk dan 50 gram kulit nanas. Di sini saya akan menimbang dari kulit jeruk dan kulit nanas. setelah melakukan penimbangan, di sini kami akan bersih-bersih dari kulit tanah dan kulit jeruk. Setelah bersih-bersih, lalu kita memotong memotongnya. Berikutnya untuk prosesur pembuatan Eco Engine ini Pertama, limbah ini dimasukkan ke dalam drigen Terima kasih telah menonton Setelah semua bahan dimasukkan Kemudian drigen ditutup Dan dipocok hingga merata Kalau sudah merata Drigen ini dibiarkan selama 100 hari Dan diamati Pengecekan Eco Engine ini dalam per hari Dibuka selama 5 menit per hari Supaya Dapat mengetahui perubahannya Aromanya bagaimana Selama 100 hari Baiklah Berikut tadi adalah penjelasan tentang prosedur kerja pembuatan Eco Engine Apabila ada kekurangan ataupun salah Kami mohon maaf Sekian video dari kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!